ini ada di atas kayaknya ini udah malam baik juga kita ganggu mereka kita lanjut ke lokasi berikut kita coba lanjut ke lokasi berikutnya oke selamat malam bersama kita di gripping night kali ini saya berada di kosan terbengkala tadi dari kisahnya ini kurang lebih kosan ini kosong 20 tahun dan yang uniknya lagi katanya disini banyak penghuninya ya oke tanpa lama-lama kita langsung aja oke sebelum lanjut jangan lupa di subscribe di like dan di komen juga oke kita terusuri dulu gimana kondisi di dalamnya dan kita cari tempat yang cocok buat kita bermalam kali ini seperti biasa oke oke teman-teman saya ini udah berada di depannya ya depannya kayak gini ini haba latak dan katanya homelaisnya itu berada di bangunan di salah satu bangunan kosong disini jalannya sudah mulai haba latak aku jukut teman-teman biar lebih penasaran kita cek bener gak kalau di dalamnya ada penghuninya selain sosok assalamualaikum kayak gini teman-teman oh bau banget eh mudah-mudahan gak ada mayat tuh tangannya gak ada coba kita cek ke dalam tuh ada suara sepertinya beneran di dalam ini lebih menegangkan daripada kita namang hantu ya kayak gini juga ii kaget tuh kayaknya ada di atas deh kayaknya ini udah malam baik juga kita ganggu mereka kita lanjut ke lokasi berikut astaguardim kita coba lanjut ke lokasi berikutnya disini ada satu bangunan lagi jadi kita coba cek-cek dulu ya dimana kita istirahat malam ini kondisinya udah wah tidak memungkinkan wih kaget kirain foto apa kita coba kemana dulu ya oke kita coba cek ke atas atapnya udah bareng-bareng kondisinya udah kayak gini yang bikin deg-degan tuh bukan kita ketemu sosok ya tapi takutnya ada ODGJ ada ODGJ oke sebentar kita coba lanjut ke bawah bau sekali tempatnya sebentar saya pengen pipis dulu kayaknya nih oke teman-teman kita lanjut ya harusnya iklan dulu karena saya pengen buang air buang air kecil ya biasa kayak gini kalau tempatnya angker saya suka pengen pipis teman-teman woi astagfirullah mungkin tikus ya abaikan saja sejenak kosong teman-teman anjing ngagetin kirain ada pengeninya ternyata kosong ah kayak gini ya kondisinya amajing sekali ini 20 tahun kosong kondisinya udah kayak gini kayaknya kita putuskan buat bermalam disini aja oke tapi deg-degan juga nih kalau kesana aksesnya kurang memungkinkan oke karena ini juga udah malam juga ya tadi kita putuskan bermalam disini kayaknya ini bekas omresnya disini oke saya prepare dulu woi oh iya mungkin angin oh iya angin oke teman-teman kayaknya ini tempat yang paling aman ya menurut saya pribadi karena ini kayaknya atapnya aman juga dan ini kayaknya bekas si ODGJ tersebut ya yang kata warga suka ngamukamukal di depan kita bakal coba rasain gimana tidur di tempat ODGJ ya seolah-olah saya ODGJ ini saya prepare dulu oke teman-teman saya sudah beres-beres bebenah buat malam ini kita bubur cantik ya dan kebetulan sekali ini tempat dimana bekas ODGJ tersebut tinggal ya beberapa tap kayak gini jadi malam kali ini saya bakalan coba rasain gimana saya jadi ODGJ ini ada selimutnya sambil ngobrol-ngobrol kita coba setel dulu kopi ya buat menemani malam kali ini karena di depan sedikit agak hujan saya yang saat ini buat satu geras kita balik lagi ya ke temanya jadi disini kita menemukan tisu magic ya atau bekas siapa dan disini juga ada kertas wah kayaknya ini bekas masang togel ya disini ada angkanya buat kalian yang ingat tuh masang togel nih ada nomornya disini 3,4,7,6,6 besok tong tong biasanya tuh kayak gini lah kondisinya saya nemu biskuit nih kayaknya bekas yang tadi siang kesini gak tau bekas kompres atau ODGJ nya kita coba rasain gimana rasanya ya lumayan juga ini bisa lihat jadi balik lagi ya ke mitosnya disini ini 20 tahun kosong dan katanya banyak sekali gangguan dan sering dijadikan tempat base camp para homeless dan ODGJ ya kita ngejoak ya kita sambil minum-minum ya kayak gini ya tempatnya ya teranggila juga butuh naduh rupanya jadi gila beneran kalau kayak gini ini panas ya ini ini bakal sotek selamat ya teman-teman biar makin tegang kita pakai ini jadi yang bikin digga-ganda disini bukan penampakannya ya cuma takut ada pemilik ruangan ini ya ODGJ tersebut takutnya datang kesini tiba-tiba pas waktu tidur ada di sebelah Bayang dong Jangan dibayangin ya Kalau dibayangin nanti Ponek duluan Jangan tegang Tidak tegang Tidak tegang Oke seperti biasa Saya ingatan kemari Sebelum lanjut Buat malam ini Jangan lupa bantu di subscribe Di like dan di komen juga ya Masih agak panas Dan disini juga saya buat Nanti malam saya bawa obat nyamuk Obat nyamuk dari Cina Misalnya kalau pakai ini Nyamuk-nyamuk pada hilang Kayak kemang api bentuknya Jadi kita bakalan setel disini Biar ada nyamuk Oke sebentar ya Saya ingin buang air kecil dulu Sudah oke Saya barusan sambil ngecek juga ya Ngecek juga di depan Apakah aman atau gimana Dan Kayaknya waktunya kita Tidur ya Karena sekarang sudah menunjukkan Pukul Sebelas ya Pukul sebelas Waktunya kita Tidur ya Karena Jam Jam Empat Saya harus kembali Berkerana mencari Vokasi-vokasi berikutnya Oke Penterin aja terus Karena ini bakalan setai kamera Sampai Nanti saya bangun kembali Apakah ada fenomena apa Atau ada gangguan apa mau itu berupa hantu ataukah ODGJ tersebut kita tetap stay aja sebelum tidur jangan lupa berdoa teman-teman biar kita diberikan keselamatan nah, jangan lupa juga ini ya, tidur kita terjaga sampai ketemu nanti selamat menikmati 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 selamat menikmati